Assalamualaikum Sobat VizTV Pada video kali ini kita kedatangan router lagi nih Jadi ini adalah versi kakaknya Kalau kemarin kita habis review yaitu Totolink N200RE Sekarang kakaknya ini N300RE Kalau dari harganya sendiri itu sekitar Beda 15 ribuan Jadi saat video ini tayang itu harganya masih Di 165 ribu Jadi kalau nanti naik ya berarti memang sudah Laris gitu ya Jadi ini spesifikasinya sobat bisa lihat ya Jadi dari sini untuk sinyalnya aja itu 20 dB ini lebih besar ya Terus kemudian up to 300 Mbps Jadi ini sih yang pasti teknologinya Lebih di atas yang kemarin ya Untuk jumlah portnya juga disini terlihat lebih banyak ya Disini ada 5 port Yang satu pastinya one ya Jadi outnya itu ada 4 Kemudian disini juga ada nih bisa dilihat speednya Disini sih ada tulisan dual band Jadi nanti ada penggabungan speed ya Antara satu antena yang 300 Ini bisa 300 juga atau bagaimana Nanti pokok kita tes Jadi yuk langsung aja ya Kita bongkar wifi nya Oh iya untuk fiturnya Tadi lupa saya jelaskan Disini ada dual access Terus disini multiple SSID Artinya bisa bikin 2 nama SSID Ya kayak kemarin ya Ada quest dan wifi rumah misalkan Terus ini cost Jadi kita bisa speednya bisa kita atur juga Dan universal repeater Jadi bisa repeater biasa Kemudian isinya seperti ini ya Ini ada bubblewap nya sekarang Bukan bubblewap ini seperti ya Dibungkus dengan busa gitu ya Dan lebih besar Besarnya mungkin hampir 2 kali Padahal yang kemarin Jadi bentuknya seperti ini Ini ada tombol WPS Jadi banyak yang gak tau ya Sebenernya sampai saat ini Tombol WPS fungsinya untuk apa Jadi kita kalau mau connect Tanpa password itu tinggal di klik WPS Dan di HP kita juga di klik WPS nya Connect nya Jadi connect by WPS itu gak pakai password Ini langsung connect dan bagian atas tampilannya seperti ini Terus sampingnya ada ventilasi Nah ini dia port nya Jadi port nya ini ada banyak ya Ini bisa diatur deh Misalkan mau yang mana ini Port 1, 2, 3, 4, 5 Misalkan ini yang one nih Biasanya ini yang paling pojok Jadi ini port 1 sampai 4 nih Bisa untuk kemana aja Temu disambung ke modem lagi juga bisa Kalau kamarnya banyak Terus ini ada power on off disini Dan ini lubang adapter Oke untuk antena nya Ini bisa Oh begini doang nih batasnya nih Jadi kalau misalnya lantai 1, lantai 2 Ini bisa di settingnya begini Dan ini untuk sepanjang ruangan Contohnya ya Oke sekarang kita lihat ada apa lagi dalamnya Disini pastinya ada kartu garansi ya Karena memang resmi kan produknya Jadi bahasanya juga Indonesia Terus disini ada dua Yang satu versi bahasa Inggris Satu bahasa Indonesia Kita baca yang bahasa Indonesia sedikit Oh ini bentuknya seperti koran Lebar Jadi petunjuk-tunjuknya Tapi saya yakin sobat yang biasa Oprek-oprek mah gak perlu ini ya Kemudian ini adalah adapter ya Untuk adapter juga beda ya Jadi disini seperti lebih berkelas gitu sob Untuk adapternya Dan kabelnya juga lebih kaku Jadi kayak kawat gitu Jadi kemungkinan dalamnya ini kawat ya Karena lebih keras bukan serabut biasa Terus kita dapet satu lagi Ini adalah kabelannya Kabelan bawaan Coba kita buka ya Coba kita cek Oke jadi kabelannya ini sepanjang 1 meter Tadi setelah saya cek Dan ini sudah kosong semua ya Sekarang saatnya kita tes Oke ini sudah saya colokan ya Ini adalah dari adapternya Sudah saklar on Jadi sudah nyala lampunya Kemudian ini adalah kabelan yang nanti akan kita gunakan Disini adalah sumber internetnya dari modem Indihome nya Kemudian sekarang kita setting ya Sayangnya disini gak ada aplikasi kayak kemarin Kalau kemarin kan ada aplikasinya ya Jadi kita bisa download di playstore Yang ini gak ada Jadi modelnya masih yang lama gitu Seperti IP Sekarang kita connect dulu Jadi ini status belum ada internet ya Nah ini sudah connect Oke biasanya akan terbawa masuk ke sebuah web Tapi kalau gak ada ya Berarti kita masuk webnya secara manual Untuk IP nya disini 192.168.11 Nah seperti ini Jadi ini sudah masuk secara otomatis ya Untuk username nya seperti biasa ya Admin Oke disini terlihat simple Cuman ada dua pilihan Jadi kita langsung quick setup aja Dan ini kita colok nih Ini kan disuruh colok Baru kita colok Kenapa coloknya gak di awal? Karena IP nya ini bisa bentrok ya Itu seperti IP modem Indie Home yang ada di rumah saya Jadi disini kita langsung Klik try again Try again Oke sepertinya ini langsung bisa deh Karena dia bentrok dengan modem Indie Home IP nya Nah ini sudah bisa Oke kita lihat totaling ya namanya ya Jadi ini belum disetting segala macem Kayaknya untuk setting segala macemnya Lebih baik sobat copot dulu Kalau memang IP nya bentrok seperti saya Tapi disini saya ingin cek speed dulu ya Seperti biasa kita cek speed Apakah jauh pengurangannya Kalau kemarin kan kurang Tapi hanya 1 MB aja gitu Jadi gak begitu berasa ya Kalau cuma 1 MB PS Sekarang kita cek Untuk ping nya sementara 4 MS Ya ini cukup bagus Terus jitter nya 1 MS Dan paket hilangnya Tidak ada yang hilang Dan untuk speed nya Saat ini kita tes Oke sepertinya yang kali ini Terasa tidak ada pengurangan ya Karena kemarin ya tetap 2,1,7 Jadi mungkin sobat bisa lihat Di samp sebelah ya Ini hasil tes yang adiknya kemarin Jadi gak begitu terasa beda jauh Jadi menurut saya ya aman Dan kualitasnya cukup oke juga gitu Kemudian Mungkin kita setting-setting ini Tanpa internet aja dulu ya Supaya kita bisa akses Total link nya Untuk masuk sini tadi cukup muda ya Ketik IP nya 192.168.11 Dan Tadi Karena tidak kita colok Akhirnya ya Kita skip Akan masuk seperti ini Disini kita bikin aja Static IP Ini adalah static IP yang saya buat Jadi biar gak bentrok Karena kan 1.1 juga Terus kita next Oke Kita sekarang bisa namakan nih Untuk ID nya Total link Apa Bebas ya Oke Saya beri nama Vlink2 Terus kita klik finish Kemudian dia login Ini seperti Merestat routernya Kalau gitu Sekalian kita colok aja ya Dan ini sudah selesai Dan kabelannya sudah saya colok kembali Oke Sekarang kita cek Kita connect lagi Ke Vlink2 ya Tadi saya bikinnya Vlink namanya Dan sandi nya Masukkan Oke ini sudah connect Kita coba Setting lagi ya Tadi kita bikin IP manual ya Oke Sekarang sudah bisa ya Jadi IP nya ini saya ganti Supaya gak bentrok Dengan router Indihome Jadi sobat yang Bentrok IP nya lebih baik Dipasang 1 nya nanti aja Apakah ini sudah bisa internet ya Kita tes coba di web Oke Internet normal ya Berjalan dengan lancar Jadi kita disini bisa setting bebas Ini masih Yang sama password default nya ya Admin Admin Setup saat ini ya Oke Advanced setup ini Lebih detail lagi Banyak yang bisa diatur disini ya Tadi hanya Quick setting itu Simple Dan disini ada Network Network nya bisa disetting semua DNS segala macem ya Tuh Sobat bisa lihat Kemudian wireless nya Ini ada basic Berarti ini bisa Mengatur Kekuatannya juga nih Multiple SSID Ini bisa sampai 4 Bahkan tuh Sob Coba lihat Advanced setting nya Bisa atur bandwidth nya juga BGN Kalau yang modern sekarang Cukup N aja sebenarnya Kalau untuk G itu Yang atau B itu Yang jadul Jadi kalau wifi jadul Gak bisa connect ya Harus BGN Tapi kalau Sudah modern semua Cukup N aja Sebenarnya udah cukup Itu lebih kencang ya Kemudian ini setting-settingannya Banyak Gak diatur pun Gak masalah Dia masih jalan kok Terus akses control WDS segala macem Ini gak perlu di cek Satu-satu ya Tapi disini saya tertarik Dengan kos Karena kos Untuk melimit Bandwidth Jadi ini Pengaturannya Coba kita enable Dan kita ganti 5 ribu ya Ini kan gede banget Dan bisa juga Menggunakan Rule IP Atau MAC address Jadi ini Lebih Benar-benar Lebih detail lagi Ya menurut saya Untuk penambahan Penambahan Apa namanya Harga Sekitar 15 ribuan Lebih keren Lebih keren ini sih Kalau memang buat penggunaan pribadi Saya lebih menyarankan ini Kemudian ini kita save ya Kita apply Dan sebelum kita tes yang lain Coba kita cek ke firewallnya Ada apa Mac fit ring Segala macem nih Ada cukup lengkap juga Kemudian kita masuk ke sistem Sistemnya juga bisa di upgrade Bisa menggunakan jaringan ya Ini kalau kita klik dia masuknya Oke Cost file Berarti dari Bisa dari komputer Atau dari hp Yang penting kita Nyimpen filenya Terus kemudian Ini ada Segala macem Settingan-settingan disini Sobat bisa browsing sendiri ya Kalau gak paham Settingan-settingan ini Apa aja ya Ini banyak banget Jadi gak bisa saya jelaskan Satu-satu juga disini Jadi menurut saya Ini cukup oke Dan terakhir adalah Kita cek Costnya Apakah bisa ditembus ya Ini speed yang barusan tadi Sekarang kita tes ulang Oke disini bisa terlihat Tadi saya setting 5 ribu ya Jadi dia tidak bisa Melebihi Angka 5 MBPS Jadi settingannya itu tadi KBPS Untuk uploadnya Saya buat satu Dan dia juga Tidak bisa melebihi Angka 1 MBPS Jadi seribu KBPS yang saya buat Jadi menurut saya Ini cukup budget Untuk budget-budget Yang mepet Sementara bisa pakai ini Sebelum bisa Menggunakan mikrotik Karena mikrotik ya harganya Tau sendiri ya Berkali-kali lipat Dari modem biasa Jadi untuk router Seperti ini Yang menurut saya Sudah cukup oke Untuk menggantikan mikrotik Yang hanya kebutuhan Rumah tangga Sudah cukup ya Oke Untuk reviewnya Sampai disana aja Semoga video ini bermanfaat Jika video ini menambah Bahasa sobat Silahkan dibantu like-nya Dan ingin mendapatkan update Dari channel Satri Parabodepo Silahkan di subscribe Di bawah ini ya Sampai jumpa kembali Salam Sobat Fiz TV Wassalamualaikum Sampai jumpa kembali